Bikin orang jadi nyaman sama lo dalam sekali ngobrol, ini tipsnya. Berdasarkan pengalaman gue sendiri, ngobrol sama berbagai tipe manusia di tiga puluhan negara, bro. Sekarang informasi, di dunia nyata, gue itu orangnya gampang banget bikin orang lain nyaman, bro. Gue itu cewek cantik, orang tua, temen sebaya, senior, junior, atau anak kecil. Kebanyakan, kalau udah ngobrol sama gue, padahal baru sekali ketemu, udah ngerasa kayak temen lama. Bisa cerita banyak, nyaman sama gue, kelihatan terasa lega, termotivasi, dan happy. Dan akhirnya, pengen ketemuan lagi buat ngobrol. Ini, gabungan antara sifat bawaan gue yang memang gampang bikin orang termotivasi, plus dari pengalaman gue, mendampingi psikolog profesional konseling sama kliennya, waktu kuliah S2 Psikologi di luar negeri. Oh iya, ini gak cuma bisa lo pakai dalam cinta-cintaan dalam hal cewek ya, bro. Tapi juga bisa dipakai buat cari temen, cari relasi, networking, atau komunikasi secara umum. Oke, gue share jurus-jurusnya, bro. Pertama, jangan pegang HP lo saat ngobrol sama orang, apapun alasannya. Ini kelihatan remeh, gampang dilakuin, tapi dilanggar sama 99% orang, bro. Apalagi sama sekarang, ngobrol sama orang lain pun, pasti sambil lirik-lirik notifikasi HP. Bukan cuma bocil atau anak muda, orang dewasa, orang tua pun, cuma sedikit yang bisa ngelepasin HP waktu ngobrol. Kita lagi tanya, lagi ngejelasin ke dia, dianya ngelirik HP, mainan HP, gak dengerin kita. Terus akhirnya dia nanya balik, eh sorry bilang apa tadi? Ini bikin ilfe banget. Dan dengan gue gak ngelakuin ini, gue jadi lebih last annoying dari 99% orang yang ngobrol sambil main HP. Lakuin hal simple ini, udah bikin lo beda sama kebanyakan orang, bro. Tapi kalau kita gak main HP, sedangkan lawan bicara kita main HP, gimana, bro? Biarin aja, bro. Nanti dia pasti gak enak sendiri. Ngeliat kita fokus sama dia, terus dia mau pegang HP. Ngeliat itu, biasanya mereka juga berhenti sendiri kok main HP-nya. Kedua, anggap lawan bicara lo sebagai hal paling menarik buat lo saat itu. Dan ajukan pertanyaan yang bikin dia tertarik. Curahkan perhatian lo ke dia. Anggap dia spesial. Lo pengen tau lebih banyak tentang dia. Pengen belajar dari dia. Pengen bikin dia jadi seneng. Feel good ngobrol sama lo. Satu hal penting, biar lawan bicara ngerasa nyaman dan gak dikepoin. Posisikan diri lo kayak psikolog, bukan wartawan. Bikin dia ngomong apa yang dia nyaman omongin. Jangan nanya-nanya hal yang menyurutkan ngejudge dia. Misal, gue lagi ngobrol sama bapak-bapak yang lagi ngerokok. Jangan ngebahas tentang dampak negatif rokok. Atau nanya-nanya efek jelek yang dia rasain sejak ngerokok. Itu bakal bikin dia kesel, bro. Atau gue lagi ngobrol sama temen paling nakal yang sering dihukum guru. Jangan nanya kenapa dia nakal atau hukuman yang dia terima. Atau kapan dia tobat. Ini bikin pengalaman buruknya bangkit, bro. Mending lo ngobrol tentang game apa yang dia suka. Siapa pemain bola favoritnya, apa hobinya, dan lain-lain. Ketiga, sering sebutin namanya dalam obrolan. Nama adalah suara musik terindah buat lawan bicara saat ngobrol. Lo sebut namanya, fokus dan perhatiannya bakal full lagi ke lo. Dia juga ngerasa diperhatikan, dihormati, dan dihargai. Jadi, kalau sama orang yang baru kena, pastikan lo bener-bener didapat ingat namanya. Terus usahakan, sebut namanya tiap 3 atau 4 kali percakapan. Misal, lo lagi ngobrol sama Lisa Blackpink di gym. Daripada lo nanya, lo udah berapa lama nge-gym di sini? Lo bisa bilang, Lisa udah nge-gym berapa lama di sini? Atau bisa juga lo sebut namanya di akhir? Udah nge-gym di sini berapa lama, Lisa? Keempat, tanya hal yang lo tau dia lebih jago dari lo. Orang selalu seneng kalau dia ngerasa lebih pintar, lebih jago dari lawan bicaranya. Ini bikin egonya naik, bikin dia lebih nyaman, gak minder, dan gak terintimidasi sama lo. Walaupun gue tau lawan bicara gue lebih muda, atau anak kecil sekalipun, gue akan cari tau, dan coba nanya hal yang dia lebih jago dari gue. Misal dia keliatan pake atribut anime One Piece, lo bisa tanya-tanya tentang One Piece, apa yang bagus dari anime itu, apa yang bikin dia suka. Dia keliatan punya badan yang bagus dan tegap, lo tanya, apa aja olahraganya? Lo tau dia asalnya dari Purwokerto, lo bisa tanya-tanya tentang Purwokerto. Intinya, kasih dia kesempatan buat ngerasa lebih pintar dari lo. Jangan lo terus yang pengen jadi lebih pintar dari dia. Ini udah terbukti dari teori psikologi. Dengan bikin orang lain ngajarin, ngejelasin suatu hak lo, akan ada bonding, ikatan, dan rasa percaya yang lebih kuat antara lo sama dia. Kelima, ulangi, sebutkan lagi penjelasan atau ceritanya. Biar dia tau lo ngedengerin dia. Dan ini bakal bikin lapangan bicara ngerasa dihargai. Misal, dia lagi cerita pengalamannya belajar Muay Thai di Thailand. Dia bilang, Muay Thai di Thailand itu beda sama yang diajarin di negara lain. Dan ngejelasin panjang lebar tentang hal ini. Lo bisa sebutkan dalam percakapan selanjutnya. I see, gue paham bro. Ternyata Muay Thai di Thailand itu beda banget ya. Sama yang selama ini gue pelajari di Indonesia. Atau dia lagi cerita tentang klub favoritnya Juventus, yang dia suka karena paling banyak juara di Liga Italia. Lo bisa bilang, jadi lo suka Juventus karena klub ini paling sering juara ya? Menarik bro. Seni mendengarkan, bukan cuma duduk diam sambil senyum bro. Tapi gimana caranya? Lo bisa bikin lawan bicara lo ngerasa omongannya dianggap penting. Salah satunya, dengan cara mengulangi penjelasannya tadi. Kenapa? Lo harus ngerasa nyaman sama diri lo sendiri saat ngobrol sama orang lain. Gak mungkin orang lain bakal ngerasa nyaman kalau lo sendiri gelisah, insecure, gerakan-gerakan kaki, mata gak bisa fokus, grogi, kelihatan gak pengen ada di sana. Lawan bicara lo akan ngerasain hal ini bro. Dan dia juga bakal gak nyaman sama lo. Gimana cara biar lo nyaman saat ngobrol sama orang lain? Ya lo harus sering-sering latihan. Sering-sering ngobrol sama orang bro. Dari awalnya nervous, kalau sering dilakuin, pasti lama-lama jadi lebih nyaman dan jago. Tips buat ngurangi nervous. Anggap kayak lo lagi ngobrol sama anak kecil. Terus sering belajar ngobrol. Basah-basih sama penjual, kasir, dan lain-lain. Yang kalau lo tiba-tiba ngerasa nervous, lo bisa langsung bayar dan pergi. Satu lagi tips bonus bro. Gimana caranya biar kalau lawan bicara, khususnya cewek? Udah nyaman sama lo, tapi gak jadi terlalu nyaman, terus ujungnya lo di friendzone. Kuncinya, jangan keseringan ngobrol sama dia bro. Buat diri lo sibuk. Sampai kalau ngobrol sama lo, perlu waktu janjian dulu. Ini selain menghindari friendzone dan terlalu nyaman, bikin lawan bicara ngerasa, kalau waktu ngobrol sama lo itu spesial, harus janjian dulu. Di awal lo mungkin kelihatan sulit ditemui, agak sombong. Tapi pas ngobrol, lo humble banget, low profile, dan bisa bikin lawan ngobrol merasa spesial. Ini ampuh banget bro efeknya. Kesimpulan ya bro, 6 tips biar lawan bicara nyaman ngobrol sama lo. 1. Jangan pegang HP atau diri notifikasi pas ngobrol. 2. Anggap lawan bicara lo sebagai hal paling menarik di depan lo. 3. Sering-sering sebut namanya. 4. Tanya hal yang dia lebih jago dan pinter dari lo. 5. Ulangi, sebutkan lagi hal yang dia ucapkan biar ngerasa didengerin. 6. Lo harus nyaman dulu sama diri lo. Sering-sering latihan ngobrol sama orang lain, plus 1 tips lagi biar gak di friendzone, jangan terlalu gampang diajak ngobrol sambil nongkrong-nongkrong bro. Biar kesannya, ngobrol sama lo jadi momen spesial. Wah iya, ini kan teknik psikologi positifnya bro. Teknik-teknik gelap, cara memanipulasi orang lewat obrolan, nanti akan gue bahas di grup khusus Pria 100% yang launching di bulan Oktober. Lo bisa ambil Inner Circle Challenge di link deskripsi, komentar, atau bio buat join grupnya. Share juga di kolom komentar bro, kalau lo punya tips yang bikin orang lain jadi suka ngobrol sama lo. Salam heavy man, semangat bro.